Halo, selamat malam Sobat Nulik dimanapun berada. Apa kabarnya nih? Semoga Sobat Nulik berada dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya menjalannya aktivitas-aktivitasnya. Nah, kembali lagi di Ngopi Podcast. Ngobrol penuh inspirasi. Bersama gue, Yogi, dan rekan gue, Iqbal dari Center of Management IPB. Oke Sobat Nulik, seperti biasa di malam minggu ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan mengulik pembahasan yang pastinya seru dan inspiratif nih. Gimana nih, Bal? Kira-kira kita kedatangan siapa dalam episode kali ini? Ya, Dini Hyok dan Tenggulik juga, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang multi-talented banget nih, yaitu Muhammad Zidan Rahmat atau yang akrab dipanggil dengan Bang Zidan. Bang Zidan ini merupakan mahasiswa manajemen 55 yang sudah meraih medali PKM. Wah, keren banget sih sampai bisa ngelewatin semua tahap PKM-nya. Mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya narasumber yang kece habis kali ini. Halo Bang Zidan. Halo Iqbal dan juga Yogi, selamat malam. Selamat malam Bang. Oke, gimana nih Bang kabarnya? Hari ini udah siap-siap sharing belum Bang? Gue ngasih materi ke Sobat Nulik. Alhamdulillah kabar kali ini sehat banget gitu ya, dan insya Allah siap. Gimana Iqbal dan Yogi? Sehat-sehat juga? Alhamdulillah. Oke, mungkin Sobat Nulik udah gak sabar nih Bang, dan excited banget nih buat dengerin obrolan kita malam ini dengan Bang Zidan tentunya tentang tips dan trik untuk kelas PKM. Mungkin langsung aja ya, kita ke pertanyaan pertama. Mungkin dari Bang Zidan sendiri boleh cerita nih Bang, lebih jauh tentang Bang Zidan, educational background, aktivitas saat ini, dan sedikit personal life mungkin Bang. Oke Yogi, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mendengar podcast kali ini. Halo Sobat Nulik, selamat malam ya, selamat malam minggu. Semoga Sobat Nulik semua itu dalam keadaan sehat selalu di rumah ya, dan always produktif dalam menjalankan hari-harinya. Oke Sobat Nulik, saya Zidan ya, atau mungkin banyak juga anak IPB yang panggil saya itu Aji. Jadi bebas pilih mau Zidan, mau Aji juga boleh gitu. Sekarang saya ini berkuliah di IPB, IPB University, jurusan manajemen, angkatan 55, seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Iqbal ya. Di mana saya dulu SMA bersekolah di Bandung, ngambil jurusan IPA, namun sekarang memang berkuliah yang condong-condong lebih ke IPS gitu. Lalu aktivitas saya, saat ini saya lebih try to be produktif during pandemik Sobat Nulik, di mana selain berkuliah, saya juga mengikuti beberapa kompetisi ini. Seperti kemarin saya mengikuti KBMK, Alhamdulillah masuk grand final juga untuk bidang ekshibisi internasional. Sekarang menjalani dua perlombaan, yaitu PIMNAS, dua bidang, ada PKM pengabdian masyarakat, dan ada PKM kebirausahaan. Kemudian di kampus juga biasanya saya mengisi beberapa acara, khusus kegiatan sharing session terkait dengan dunia perkuliahan. Selain itu nih Sobat Nulik, saya juga saat ini di rumah mengisi kekosongan waktu dengan mengisi berbagai macam kegiatan, seperti kegiatan repuisasi, ikut volunteer vaksinasi, dan juga donor darah. Nah, untuk aktivitas lainnya biasanya saya di weekend juga tak lupa untuk menyempatkan untuk berolahraga ya, seperti cycling, jogging, atau main bola juga hayuk. Begitu Yogi dan juga Iqbal juga Sobat Nulik semua. Wah, menarik banget ya Sobat Nulik. Jadi Bang Zidang ini stay produktif during pandemik. Tadi tuh udah KBMK finalis, terus ikut lomba pimenas PKM di bigaran bidang pengabdian, habis itu kewirausahaan. Jadi Sobat Nulik yang lagi rebahan nih boleh langsung produktif, karena bisa nih ngikutin Bang Zidang, agar nanti juga bisa sukses. Oke, lanjut kali ya ke pertanyaan kedua. Bagaimana nih Bang prosedur dalam mengikuti kegiatan PKM? Mungkin bisa dijelasin sedikit-sedikit gitu Bang ya, tahapan-tahapannya. Oke, bisa dibilang ya nih Iqbal dan juga Sobat Nulik semua, kalau PKM itu sebenarnya sudah ada prosedurnya nih, dari kemendikbud risk tekniknya. Jadi sudah ada prosedur baku terkait dengan kegiatan ataupun rules yang ada di dalamnya. Itu spesifiknya dari Dirjen Belmawa. Biasanya ya, kita itu nanti diberikan sebuah buku pedoman yang di dalamnya mengatur terkait dengan seluk-beluk dunia per-PKM-an. Baik itu terkait timeline, penulisan, dan segala macam pokoknya. Nah, buat Sobat Nulik, itu harus lebih rajin-rajin lagi mencari informasi ataupun membaca buku tersebut. Bisa dikunjungi ya di website simbelmawa.risetekdikti.co.id. Namun nih Sobat Nulik, secara singkat saya akan coba upas ya bagaimana tahapan-tahapan dari PKM ini. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, itu PKM itu mulainya ya, pastinya adalah membentuk tim kemudian membuat proposal dan melakukan brainstorming ide. Jadi tahapan pertama itu adalah tiga itu. Nah, nanti Sobat Nulik semuanya, begitu ya, yang pengen ikutan PKM tentunya harus membentuk tim yang nantinya dalam tim itu ada juga dosen pendamping. Begitu. Kemudian tahapan yang kedua, setelah proposalnya jadi ini, kemudian kita bisa mengejukan ke pihak IPB gitu. Tapi sebelum diajukan, alangkah baiknya bisa dilakukan konsultasi dulu ya. Konsultasinya bisa melalui klinik PKM yang ada di departemen, biasanya, di fakultas, atau di tingkat IPB. Bisa datang ke PKM Center IPB. Kalau di tingkat fakultas, misalnya klinik PKM FEM, itu bisa juga sharing bersama saya. Kebetulan saya juga sedang mengurus beberapa kegiatan di klinik PKM FEM. Jadi kalau Sobat Nulik, pengen bertanya lebih jauh, bisa datang langsung ke klinik atau menghubungi saya secara personal. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan proposal ya, IPB itu salah satu universitas yang memiliki slot, ya, slot, tetapi pesertanya itu selalu overload. Begitu Sobat Nulik. Jadi, biasanya di IPB itu ada seleksi tersendiri nih, untuk proposal. Jadi, proposal yang udah di teman-teman buat itu, tidak langsung didaftarkan ke tingkat nasional. Tetapi, ada tahap tiga dulu. Biasanya di seleksi tingkat IPB, atau tingkat universitas. Nah, setelah berhasil nih, nanti selanjutnya Sobat Nulik ya, tahap keempat itu adalah seleksi tingkat nasional, atau yang disebut sebagai unggah Belmawa. Jadi, proposal yang sudah kita buat, lolos IPB, kemudian nanti diunggah ke Belmawa, dan di Belmawa itu nanti diseleksi. Di mana diunggahnya? Diunggahnya biasanya di website Simbelmawa. Nah, website ini itu merupakan portal PKM secara nasional. Begitu. Kemudian, nanti setelah tingkat nasional ini, akan dipilih nih, kira-kira mana yang layak untuk didanai. Ini serunya PKM. Jadi, selain kita memiliki ide, dituangkan ke dalam proposal, kita juga nanti akan menjalankan program ini, dengan biaya yang biasanya ditentukan ya, antara biasanya 5-10 juta, ada juga 6-12 juta, tergantung dengan kebutuhan, dan juga aturan dari Belmawa. Jadi, nanti misalnya ya, Yogi atau Iqbal ikutan PKM, begitu ya, nanti ketika didanai, harus menjalankan, dan harus sesuai proposal, kalau bisa. Itu yang paling challenging dari PKM ya. Kemudian, tahapan selanjutnya, itu adalah tahapan PKP 2. Setelah kita dapat dana, yes, I get it. Saya bisa dapat dana, dan saya bisa menjalankan programnya. Tapi belum cukup sampai di sana, harus ada laporan. Nanti ada reviewer, ada seleksinya, teman-teman nanti disuruh untuk melakukan presentasi, membuat laporan kemujuan, begitu ya, kira-kira sejauh mana, program yang teman-teman telah rancang, selama kurang lebih 3 bulan, lebih 20 hari. Oh, misalnya sudah bagus nih. Nah, kalau sudah bagus nih ya, kabar gembiranya, nanti teman-teman akan masuk ke tingkat, yang lebih tinggi lagi, yaitu yang kita sebut sebagai PIMAS. Nah, for your information nih, Sobat Mulik semuanya, kalau PKM ini salah satu ajang yang paling bergensi. Buktinya, untuk proposal yang masuk ke Simbel Mawa, itu sebesar 67 ribuan untuk tahun ini ya, dan yang didanai itu hanya sekitar 4 ribuan. Nah, coba dibayangkan ya, dari 67 ribu, jadi 4 ribu. Kisaran 10 persen gitu. Nah, setelah itu nanti dikerucutkan lagi, lebih kecil lagi, itu ke tahap PIMAS, itu hanya sekitar 800-an, atau 20 persen dari didanai, atau 2 persen saja, gitu, dari proposal yang masuk ke Del Mawa. Begitu. Kurang lebih seperti itu ya, tahapan terkait dengan PKM ini, memang cukup panjang, namun seru sekali. Begitu Sobat Ngulik Iqbal, dan juga Yogi. Nah, Sobat Ngulik, benar kata Bang Cidan, katanya walaupun panjang, tapi seru ya Bang. Nah, mungkin bisa di sini juga, dari awal tuh, dari Kemenlik put, udah ada prosedurnya. Mungkin Sobat-Sobat Ngulik, bisa dicek di webnya Simbel Mawa, kayak yang pertama, prosedurnya membentuk tim, brainstorming, membuat proposal, sampai ke seleksi PIMAS ya Bang. Mungkin dilanjut lagi, ke pertanyaan selanjutnya, apa sih hal penting, yang harus dipersiapkan, dalam mengikuti program PKM ini Bang? Oke Yogi, untuk hal yang penting ya, yang ingin mengikuti PKM, Sobat Ngulik semua, Yogi, atau mungkin Iqbal nanti, mau ikutan PKM, itu tentunya harus rajin-rajin, membaca buku pedoman PKM, itu ya kuncinya. Jadi, baca-baca buku itu, itu bisa kunjungi ya, di website Simbel Mawa, supaya nggak ketinggalan informasi nih, terkait dengan pelaksanaan PKM. Karena biasanya, saya nggak jarang tuh, menemuin anak-anak IPB yang bilang, Zidane, kok kamu ikutan PKM, nggak bilang-bilang ke saya, informasi pendaftarannya gitu. Lah, kan, itu informasi ya, semua orang itu bisa dapat dari sana. Jadi, harus rajin-rajin up to date, gitu ya, kapan waktunya, kapan pengajuan proposanya, kapan seleksinya, dan sebagainya. gitu. Nah, harus sering melakukan konsultasi juga nih, itu salah satu hal yang penting, selain kita melihat timeline. Karena konsultasi ini, akan membuat proposal kita itu lebih perfect, gitu ya, lebih bagus lagi. Jadi, kalau kita rajin konsultasi, kita bakalan dapat informasi, tidak hanya dari kita yang buat, tapi juga dari orang luar, atau orang lain, dari dosen pendamping, dari reviewer IPB, gitu, nanti akan ngasih masukan. Kira-kira, oh ini tuh bagusnya seperti ini. Misalnya, Iqbal ikutan PKM Penelitian, Sosial Humaniora, misalnya. Ngambil judulnya tentang TikTok, gitu. Oh, Iqbal harusnya misalnya pakai pendekatan A, misalnya. Tapi Iqbal pakai pendekatan B. Nah, itu nanti dikobrolkan lagi dengan teman-teman. Supaya proposal yang kita buat itu makin perfect, Jadi, nanti pada saat pelaksanaan, nggak kalang kabut, gitu, tapi udah tahu, oh ini arahnya ke sini, oh penelitian ini arahnya ke sini, gitu. Nah, itu bisa ditanyakan ya, untuk konsultasi itu bisa kepada dosen, klinik PKM, yang udah disebutkan tadi, ya. Atau hal penting selanjutnya, ya, itu adalah terkait ide. Mau gak mau, ya, namanya juga PKM, ya, Sobat Mulik, namanya Program Kreativitas Mahasiswa. Berarti ide ini sangat penting, karena core dari mengikuti PKM ini adalah ajang adu ide, gitu. Seberapa kreatif kita membuat ide, dan ide itu bisa memecahkan masalah, dan ide itu dituangkan dalam proposal yang udah ada aturannya. Tapi kita tetap disiplin dalam mengembangkan kreativitas dan juga ide. Jadi, di PKM ini biasanya ada rulesnya, ini rules itu paling penting. Rulesnya seperti apa? Di Belmawah ya, bisa dicek di buku pendomannya, sangat strik lah kalau saya bilang ya. Proposalnya itu misalnya harus 10 halaman, halaman intinya, dari latar belakang, pendahuluan, sampai ke daftar pustaka itu harus 10 halaman, TNR 12, marginnya 433, spasinya 1,15, pokoknya segala macam, hingga subab dan babnya itu udah ada aturannya. Hingga ke lampirannya, gitu ya. Lampiran yang biasanya kita nggak lihat lampiran, tapi ini bener-bener ada aturannya, gitu. Contohnya, kalau misalnya kertasnya aja nggak A4, itu yaudah, skagmat, udah nggak bisa lagi lanjut. Karena bisa dibayangkan dari 67 ribu, itu yang diambil cuma sekitar 4 ribuan, diambil lagi cuma sekitar 800-an. Artinya tingkat nasional itu pengen nyari mana yang terbaik dari yang terbaik, gitu ya. Nah, kemudian selain baca buku, gitu ya, selebihnya hal penting lainnya itulah tentunya terkait dengan self-improvement atau personal behavior. Misalnya terkait dengan time management, itu juga penting. Communication, itu juga penting. Leadership, dan segala macam, itu juga penting. Tapi saya rasa nih, sobat mulik yang ada di rumah, ini bisa dilakukan berjalan ketika mengikuti kegiatan PKM. Karena memang saya yakin bahwa tidak ada orang yang sempurna, gitu. Baik itu time management, dan sebagainya. Tapi ketika kita mencoba untuk mendaftarkan PKM, itu kita trying to be perfect, gitu. Mencoba untuk menjadi lebih sempurna lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Beberapa hal yang penting, mulai dari diri sendiri, mulai dari proposal, mulai dari maksul tasi, mulai dari ide, dan sebagainya. Oke, berarti sobat mulik, tadi beberapa hal-hal yang harus diperhatikan nih. Baca buku pedoman PKM, terus melakukan konsultasi, dan juga baca buku dan yang terakhir self-improvement. Jadi buat kalian, harus siapin hal-hal ini, kalau ingin join PKM. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat, Bang. Bisa cerita sedikit nggak nih, Bang? Benefit mengikuti PKM, dan juga pengalaman paling berkesan selama Bang Zidan mengikuti kegiatan PKM itu, apa aja ya, Bang? Oke, Iqbal dan sobat mulik. Jadi kalau malam minggu ini, membaca benefit, ngedengerin benefit gitu ya. Dari PKM tentunya benefit PKM ini banyak banget. Lebih dari sekedar nonton draper. Jadi apa sih benefitnya ini? Begitu ya, teman-teman. Kalau benefitnya itu mulai dari internal, pun material, itu banyak banget benefit ketika join PKM. Contohnya nih ya, dalam diri kita, tentunya kita bakal lebih mahir dalam melakukan public speaking. Karena di PKM ini ada yang namanya PKP 2, kita presentasi. Ada yang namanya komunikasi dengan dosen, dengan berbagai macam pihak. Itu kan tentunya akan menambah kemampuan public speaking kita kan. Kemudian, mendisiplinkan diri, kontrol emosi, bernegosiasi, mendesain, itu juga menjadi salah satu benefit. Karena ketika teman-teman masuk ke PKM, itu nanti di sana akan diarahkan bagaimana cara untuk mendesain, membuat layout yang baik, menyajikan yang terbaik, membuat narasi, dan sebagainya. Kemudian, ada benefit lainnya itu, ketika kita ingin melakukan atau membuat proposal skripsi ya, atau membuat skripsi sendiri, itu jauh lebih mudah. Nggak kaget. Karena aturan-aturan PKM ini kurang lebih nantinya dituangkan juga beberapa hal yang diambil dari aturan-aturan skripsi. Bisa membuat daftar belakang, dan sebagainya. Itu jujur nggak kaget. Membuat daftar pustaka pun, kita bisa jadi lebih cepat. Kemudian, kalau dari eksternalnya, kita bakalan dapat manfaat berupa aset termahal. Aset termahal itu apa? Relasi. Relasi baik dengan teman-teman yang lain, dari departemen lain. Jujur saya aja setelah mengikuti PKM ini, atau PIMNAS ya, setelahnya saya banyak mengikuti lomba, di mana lomba itu gabung sama anak-anak PIMNAS. Jadi kayak, wah saya nggak perlu ribet-ribet lagi nih, nyari siapa sih anak FBIC yang tahu terkait dengan ruput laut, nggak ribet lagi. Tapi ketika join PKM itu udah tahu, oh ini harus dihubungi. Saya punya aset nih, relasi. Dosen pun seperti itu. Kalau mau lomba, ada dosennya, kita jadi lebih mudah. Oh dosen ini tuh kompeten di bidang keuangan. Oh dosen ini tuh kompeten, jadi kita jadi lebih tahu juga. Terkait dengan dosen-dosen itu, ahli-ahli di IPB itu ada apa aja. Termasuk nanti teman-teman akan kenal regulasi di IPB. Yang paling menarik nih, ketika menjoin PKM ini, itu akan mendapatkan red carpet, atau carpet merah, untuk beberapa hal yang diselenggarakan oleh IPB. Saya tahu ini tuh dari beberapa kegiatan yang telah teman-teman saya alami ketika dia masuk BIMNAS. Misalnya exchange gitu ya. Dari ICO itu nanti akan ditanyakan. Salah satu kelebihan teman-teman itu apa? Oh saya pernah membawakan nama harum IPB di kancah BIMNAS. BIMNAS itu jangan main-main loh teman-teman. Sobat unik semua. Itu sangat berharga begitu. Terutama untuk menaikkan reputasi dari universitas. Maupun scholarship gitu ya. Scholarship itu juga nanti, apa pengalamannya? Oh saya pernah ikutan kegiatan PKM PIMNAS. Semasuk saya juga pernah dapat ya, salah satu teman itu, dia bilang karena PIMNAS ini saya bisa dapat beasiswa dari Bank Indonesia. Itu kan salah satu hal yang penting gitu. Terakhir ya, tentunya dari segi material. Ada dua, yang pertama itu dari nilai. Ini sobat mulik. Beberapa matkul itu ada yang saya juga Alhamdulillah dapat auto-aman gitu ya. Auto-aman. Ujian dan sebagainya. Karena dapat medali dan lolos PIMNAS. Kemudian, untuk masalah percuanan nih, tentunya juga banyak banget gitu ya. Baik itu dari fakultas, dimintai nomor rekening kepasti ya. Dari IPB, dari Belmawa, Alhamdulillah itu cukup lah untuk beli beberapa alat yang mungkin teman-teman nggak duga bisa beli alat itu oleh uang sendiri. Kurang lebih itu benefit dari join PKM. Mungkin Bang, ada nggak pengalaman yang paling berkesan selama join dari PKM ini Bang? Oke Yogi, kalau pengalaman yang paling berkesan banget ya, join PKM itu saya bisa apa ya, salah satu C itu mendapatkan insight terkait dengan siapa diri saya sendiri gitu. jujur itu salah satu pengalaman yang nggak bisa dielakkan ya, nggak bisa kita nyari dari yang lain gitu. Itu satu hal yang nggak terduga-duga. Jadi saya tuh jadi tahu lebih dalam oh ternyata ini, ini yang namanya Zidan. Saya tahu passion saya itu di mana. Oh saya sukanya marketing gitu ya, marketing, tapi marketingnya fokus ke pertanian. Itu jujur saya dapetin ketika saya PKM. kemudian hal yang paling berkesan selanjutnya itu tiba-tiba saya pernah ya seperti terharu gitu ya, bisa membawa nama harum IPB gitu ya, di kancah yang benar-benar ini tuh bergensi banget. Bahkan salah satu indikator kinerja utama dari pemeringkatan perguruan tinggi gitu. Selain MAPRES dan juga PKM gitu. Dua hal ini yang paling nilainya tinggi lah ya dari pihak Bilmawa. Dan itu rasanya paling berkesan. Apalagi paling berkesan itu sebenarnya selain itu ketika teman-teman bisa menyelesaikan PKM ini gitu. Sampai sejauh apa itu udah 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 berkesan banget gitu. Kita udah membantu Indonesia dalam menyelesaikan permasalahannya dengan solusi yang kreatif begitu ya. Bersama dengan teman-teman dan memasahkan masalah bersama itu salah satu hal yang paling berkesan tentunya dan tidak akan terlupakan. Begitu Yogi dan Ippal dan juga Sobat Mulik. Wah keren-keren nih Sobat Mulik pengalaman yang berkesannya juga dari benefit-nya juga seperti soft skill atau hard skill yang lebih terasa seperti public speaking dan desain yang di zaman online kayak gini sangat berguna. Terus subscribe juga lebih mudah karena aturannya sama atau relasi mendapatkan karpet akademiknya dan insentif juga terjaga. Nah mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya setelah benefit pasti ada tantangannya nih Bang. Nah pertanyaannya tantangan apa saja yang dihadapi dan gimana cara Bang Jidan dan tim mengatasi masalah itu Bang. Oke Yogi dan Sobat Mulik semua yang lagi di rumah akan dengerin terkait dengan tantangan ya kalau kita bicara benefitnya banyak berarti tantangannya banyak. Kalau di fisika kita kenal F-Aksi sama dengan F-Aksi gitu. Sama halnya seperti ikutan PKN ini begitu pun benefit banyak tantangan pasti banyak bahkan mungkin lebih banyak tapi teman-teman gak usah khawatir Sobat Mulik semua gak usah khawatir apalagi ya semakin ke atas itu semakin besar terpaan anginnya justru ini jadi challenge buat kita untuk menyelesaikan tantangan yang ada konflik dalam tim itu tak jarang kita temui bahkan hampir setiap episode saya ikutan PKM itu ada konflik melebihi drama cinta dan sebagainya memang ada begitu ya karena emang konflik dari tim itu yang paling gereget gitu ya tantangan yang paling gereget apalagi kalau timnya yang diem-dieman wah ini yang paling bahaya makanya harus nyari tim yang pandai harus nyari tim yang dia mau terbuka sehektik apapun dia mau terbuka dan mau bicara itu kemudian yang paling besar itu sebenarnya tantangan dari dalam diri sendiri dibandingkan orang lain itu yang pasti dalam diri sendiri apalagi kalau udah nemuin yang namanya PKM burnout kalau kita denger-dengar istilah yang namanya academic burnout dimana kita udah jenuh banget dengan dunia perakademikan begitu pun dengan PKM ini bayangkan teman-teman nyusun proposal Januari Februari nyusun proposal Maret upload nunggu sampai bulan April pengumuman Mei pengumuman Juni baru melaksanakan program 3 bulan 20 hari udah sepertiganya dari ibu mengandungkan itu salah satu hal yang cukup lama dan pasti teman-teman akan mengalami yang namanya PKM burnout ini titik dimana jenuh tapi ini ya solusinya dari adanya tantangan itu tentunya adalah take time ambil waktu dan speak up bilang kalau saya itu sedang ada di fase jenuh mohon untuk teman-teman back up karena tim itu ibarat roda kalau satu ada di bawah maka yang lainnya ada di atas jadi satu sama lain saling mengisi kalau semuanya ada di bawah udah bannya meletus dan roda gak bisa jalan lagi selain itu kalau dari luar ya tentunya aktivitas PKM ini padat banget buat laporan lah buat output lah menjalani program apalagi PKM pengabdian masyarakat turun ke masyarakat lah mendengarkan masalah mitra kita udah pusing kita curhat lagi misalnya gitu makin pusing gitu ya tapi gak apa-apa itu justru jadi salah satu hal yang challenge buat kita bagaimana kita mengontrol emosi gitu keynya sebenarnya dalam menghadapi tantangan yang udah ada juga ya saya sambung aja itu terkait dengan komunikasi jadi komunikasi entah itu dengan tim entah itu dengan dosen pendamping entah itu dengan stakeholder lain baik PKM center klinik dan sebagainya supaya permasalahan yang ada itu gak dari diri kita sendiri tapi juga orang lain itu tahu dan bisa menyelesaikan bareng-bareng itu Yogi oke bang berarti gitu ya sobat ngulik harus siapin mental kalian buat PKM burnout lalu aktivitas PKM yang super padat dan kalian juga harus selektif dalam memilih tim biar nanti gak di ghosting ya sobat ngulik oke mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan ke enam yaitu mungkin bisa kasih tahu nih bang ke sobat ngulik yang lagi nonton tips and trick ide PKM yang menarik dan juga berpotensi yang menang itu yang kayak gimana ya bang itu aja bang oke siap Iqbal Yogi dan juga sobat ngulik ini yang sudah saya bilang ya core dari kegiatan PKM adalah ide bahkan ide itu kalau di proposal itu nilainya 30% ide ini bahkan di bawah-bawah nilainya itu sampai ke PIMNAS di PIMNAS pun ada nilai idenya bisa sampai 35% bahkan di tahap kemajuan itu bisa sampai 40% gede banget gitu ya ide ini saking penting dan mahalnya ide dalam kompetisi PKM begitu kenapa ya ide ini penting gitu dan gimana sih cara untuk mendapatkan ide terbaik gitu ini berlajar dari experience dia ya gitu ya ide itu didapat dari berbagai macam cara entah itu melakukan observasi melihat di sekeliling itu kira-kira permasalahannya seperti apa rajin-rajin baca berita itu juga penting jangan hanya kita boleh lihat Youtube kita boleh lihat IG tapi coba kita lihat kira-kira ada hal apa yang bisa kita kembangkan termasuk memahami permasalahan yang kita sendiri alami bisa juga dari game gitu ya teman-teman yang suka main game PUBG dan sebagainya gitu coba nanti saya contohkan ya atau mau nonton Youtube atau lihat IG juga bisa gini ya mungkin saya coba contohkan ya sobat mulik semua Iqbal dan juga Yogi contohnya gini teman-teman baca berita terkait lumpur Lapindo Sidiwarjo ini kan idenya kita bisa lihat permasalahannya wah ini udah permasalahan yang menantang bagaimana kita menyelesaikan permasalahan reklamasi dari hasil kegagalan bor minyak yang ini udah menaun dan sampai saat ini belum terselesaikan gimana cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan bahkan meluas sekarang media udah capek ngeliput tapi belum ada signifikan permasalahan ini itu harus seperti apa oke sebagai mahasiswa kita bebas untuk melakukan berbagai macam imajinasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tapi harus dengan ilmiah misalnya nih ya coba sobat mulik ya kita mungkin tidak asing lagi kalau cowo nih Yogi atau Iqbal atau sobat mulik atau yang cewek juga biasanya kalau main game biasa misalnya main game sosis atau PUBG atau misalnya suka kartun One Piece misalnya ya ada perahu perahu atau bahtera di One Piece itu ada bahtera gede banget yang itu bisa menampung banyak orang dan dia itu bisa menampung berbagai macam makanan dan bisa juga sebagai fasilitas untuk berekreasi gitu coba dibayangkan kalau misalnya di daerah Lumpur Lapindu itu ada lahan kosong gitu ya kenapa di atasnya itu kita gak buat satu bahtera ini idenya bisa masuk ke apa ini bisa masuk ke PKM gagasan tertulis atau gagasan futuristik gagasan tertulisnya terkait dengan reklamasi lahan bekas kegagalan minyak misalnya atau GT atau tertulisnya itu gagasan futuristik ini itu bisa berkaitan dengan SDGs terkait dengan decent work and economic growth kemudian pengemasan lahan yang udah digunakan atau consumption and production responsibility itu SDGs kalau gak salah nomor 12 ya gitu sobat mulik jadi kalau GFK ini kan harus kaitannya dengan SDGs kalau GT ini kita harus buat kurang lebih 10 sampai 30 tahun kenapa kita gak bisa buat bahtera itu kan kalau di atasnya itu gak bisa dibuat rumah kenapa kita gak bisa buat jarak gitu ya supaya dia itu gak deket banget ke lukur lapindo itu tapi di jarak itu ada hunian hunian yang mengapung prinsipnya seperti apa kalau bicara mengapung kita tahu UFO gitu ada teknologi UFO mungkin teman-teman bisa pelajari oh ternyata UFO ini bisa terbang lama itu karena apa gitu oh ternyata dia punya tekanan permukaan misalnya dihitung berapa tekanan permukaan ini kira-kira cukupnya seperti apa ini bisa collapse antara prinsip pesawat terbang dan prinsip UFO gitu itu kan keren banget gitu ya bisa dituliskan dalam PKM GT ini bisa menarik dan bisa jadi ini bisa masuk gimnas gitu karena orang lain gak kepikirkan dan permukaan ini itu besar banget dan bahkan permukaan lukur lapindo nih kalau teman-teman tahu itu bahkan sampai luar negeri itu masang bendera di lukur lapindo untuk melakukan penelitian kok kita gak sampai segitunya gitu ya nah selain itu nih ya bisa contohnya teman-teman sobat ngulik itu yang berasal dari daerah luar jawa yang belum terekspos lebih banyak misalnya baik itu terkait tumbuhan yang menarik gitu ya misalnya rafflesia misalnya bagaimana cara untuk melakukan apa ya pembibitan rafflesia gitu ya teman-teman bisa collab sama teman-teman dari agronomi hortikultura misalnya atau dari proteksi tanaman gitu ya atau misalnya masyarakat Papua masyarakat Maluku yang mereka itu punya permasalahan unik dan bisa diselesaikan intinya nih ya ide yang dari PKP ini dia itu bisa menyelesaikan permasalahan yang besar artinya permasalahannya bisa di generalisil gitu ya kemudian masalah itu logis dan bisa dijelaskan secara ilmiah bagaimana penyelesaiannya kurang lebih itu tips bagaimana cara untuk mendapatkan ide yang bagus dan trik bagaimana caranya best and experience gitu ya teman-teman bisa coba cari yang lain lagi gitu ya sebenarnya banyak banget gitu asal kita mau apa ya istilahnya itu memahami permasalahan itu dan kita mau buka mata gitu ya itu Yogi dan juga Iqbal dan juga Sobat Mulik semua Sobat Mulik ada yang perlu di-like nih mungkin yang perlu di-like lagi itu kita harus rajin-rajin mungkin baca berita atau baca-baca referensi lainnya bahkan dalam film atau game gitu ya bang dan selain itu juga dapat dapat menyelesaikan masalah yang besar dan logis mungkin terakhir nih bang kan Sobat Mulik udah tahu prosedurnya bagaimana apa yang dipersiapkan benefit apa aja data tangannya bahkan sampai tips dan trik IDPKM nah mungkin ada Sobat Mulik yang masih bimbang atau ragu-ragu nih termasuk aku sih bang masih ragu-ragu buat ikut PKM mungkin dari abang sendiri boleh kasih saran-saran atau motivasi ke Sobat Mulik semuanya ini kalau ngomongin masalah ragu ya Yogi Iqbal dan Sobat Mulik semua pastinya banyak sekali teman-teman di luar sana yang bilang apalagi ya seangkatan saya maupun adik kelas gitu ya bilang Bang Zidan gimana sih gitu ya supaya gak ragu gitu apalagi bingung gitu ya ya the answer of a lot of question is adalah ya I coba gitu kalau kita gak coba kita gak bakal tahu medan dan gimana cara menyelesaikan masalahnya kalau bingung stuck di kita itu gak bakal terpancar permasalahan dan solusinya itu seperti apa gitu ya coba aja ikutan ya coba ikutan gitu ya biar tahu gimana cara kita menyelesaikan permasalahan di gitu biar tahu gimana cara kita membongkar dinding keragu-raguan gitu ya coba buat proposal bisa dari sekarang nih ya mumpung sekarang masih bulan Oktober nanti November Desember Januari Februari gitu ya ada waktu 5 bulan bisa 1 bulan misalnya 1 judul itu kan nanti bisa upload lebih banyak saya juga tahun ini upload kurang lebih 5 judul dan Alhamdulillah 5-5 nya didanai gitu karena saya juga mencoba gitu ya teman-teman saya juga gak pernah saya expect ok saya 5-5 nya bakal didanai enggak tapi saya yakin bahwa ketika saya mencoba saya tahu kurangannya dimana oh PKM ini saya kurangi oh PKM ini saya kurangi jadi kita bakal lebih tahu gitu dan ragu-ragu itu terjawab sudah ketika kita mengikuti kegiatan ini jadi langkah-langkahnya itu bisa dimulai dari hal yang sederhana dan sedini mungkin dengan kalau mau mencoba coba cari yang berpotensi masuk FIMNAS gimana sih caranya selain tadi yang disebutkan sebelumnya secara mudah itu bisa juga baca judul-judul yang sudah masuk FIMNAS kita bisa lakukan ATM tapi sobat ngulik disini harus lebih wanti-wanti karena kadang repeat judul itu berpotensi untuk tidak menang juara jadi coba juga ATM tapi sambil membuka mata aja jadi baca-baca judul itu sambil baca-baca dan mengilhami kira-kira hal apa yang bisa dimodifikasi kira-kira hal apa yang bisa diselesaikan coba aja baca-baca judul nanti juga akan ide keluar kalau di kartun atau di film-film itu biasanya muncul lampu begitu ya begitu pun dengan membaca ide-ide kayak tuing oh kepikiran ini bagus coba aja baca-baca judul yang masuk BIMNAS itu kayak wow ini idenya bagus wow-wow gitu kayak kita tuh ngomong wow-wow sendiri gitu karena memang itu terekspeks oleh kita sebelumnya gitu ya jadi misal nanti mentok itu saat nyoba coba konsultasikan jangan diem aja misal nanti bisa sharing nih sobat muli ke siapa aja yang dia itu punya pengalaman di bidang PKM termasuk teman-teman manajemen atau misalnya di luar manajemen atau itu FEM gitu ya bisa konsultasi bareng bersama saya gitu jadi intinya sih ya untuk menghancurkan ding-ding keraguan-raguan adalah dengan mencoba ketika stak konsultasi lakukan itu berulang-ulang gitu ya insyaallah itu bisa menjadi salah satu jalan agar kita bisa juara dan menempatkan mendali di PKM begitu Yogi Iqbal dan juga Sobat Mulik oke berarti perlu di note ya tadi Sobat Mulik mencoba ya gak usah takut karena tanpa nyoba gak bakal tau medan bermasalahannya jadi ya harus break free ya dari ding-ding keraguan-nya bisa dari nyoba buat proposal terus baca judul-judul dari proposal timnas jadi ya gitu aja ya Sobat Mulik wah tapi gak kerasa nih ya udah lumayan lama kita berbincang dengan Bang Zidan dan ilmu yang diberikan oleh Bang Zidan juga udah banyak banget nih terima kasih banyak Bang Zidan buat sharing ilmunya atas tips and trik lulus PKM bersama kita berdua dan juga Sobat Mulik jadi jangan lupa juga untuk terus nonton popi podcast selanjutnya dan juga jangan lupa untuk like komen dan subscribe oh iya oh iya jangan lupa juga untuk follow dan dengarkan podcast future studies spotify dan subscribe youtube center of management gue Yogi dan rekan gue Iqbal kami kami pamit undur diri see you guys next time in the next episode thank you very much terima kasih bang terima kasih bang